selamat menikmati channel yang membahas tentang seputar burung dan mastering burung nah pada kesempatan kali ini nanti saya mau membagikan pengalaman saya dalam meloloh ducak rawa usia 3 minggu gak usah basah basi langsung saja simak video dari awal sampai selesai nah langsung saja teman teman ini yang kita butuhkan yang pertama yaitu ini adalah pakan loloan yang sudah dihaluskan ya pakan loloan yang sudah saya tumbuk kemudian pisang pisang kepok ini sisa yang kemarin teman-teman kemudian ada tulang sotong kita kasih vitamin vitacic dan minyak ikan gimana cara membuatnya cuma videonya saja teman teman saat membuat adonan usahakan wadahnya bersih ya teman teman yang pertama pakan loloan yang sudah dihaluskan kemudian kita campur dengan pisang teman teman pisangnya digerus seperti ini tidak usah terlalu banyak ya teman teman ini secukupnya saja kita ambil pisang di bagian luarnya saja teman teman yang teksturnya yang teksturnya halus kemudian kita geruskan tulang sotong teman teman tulang sotongnya juga sesukupnya saja biar burunya tidak kekurangan kalsium sedikit ini teman teman kelihatan ya sedikit kemudian kita tambahkan vitacic juga sedikit saja dikira keras sendiri saja teman teman yang penting jangan terlalu banyak banyak kemudian minyak ikan minyak ikannya cukup satu saja teman teman minyak ikan bagus di berikan setiap hari setiap hari boleh dua hari sekali juga boleh susah seperti ini teman teman kita aduk-aduk mungkin di antara teman teman banyak yang bertanya-tanya kenapa itu tidak dicampuri dengan kuruto nah saya mendapat ini cuma info-info saja saya tidak tahu kebenarannya seperti apa katanya kalau anakan cuca arwah kebanyakan kuruto itu akan tumbuh daging di daerah sekitar kelopak mata nah seperti itu teman teman makanya saya tidak pernah menggunakan kuruto saya menggunakan kuruto mungkin hanya pada waktu meloloh usia di atas eh di bawah satu minggu satu minggu atau 10 hari itu bisa menggunakan kuruto selebihnya nggak nggak pernah pakai kita campur air sedikit teman teman adonan seperti ini jangan langsung dikasihkan ya teman teman kita tunggu sekitaran 5 menit biar apa itu tadi pakai nolohan biar mengembang dulu misalnya kalau dikasih air biasanya terus mengembang seperti ini teman 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 teksturnya kita tunggu 5 menit setelah itu kita berikan ke tanakan cuca arwah nah ini teman-teman ini yang sudah didiamkan 5 menit sekarang kita langsung kasih ke trotoran cucarowo ini teman-teman trotoran cucarowo usia 3 minggu sekarang langsung kita lolos kamera saya taruh atas ya teman-teman soalnya saya susah pegangnya untuk pemberian pakan cukup 2 atau 3 kali suapan ada teman-teman selamat menikmati cukup 2 atau 3 suapan aja teman-teman nanti selang 15 menit kita susul melolos dengan jangkrik 1-1 atau 2-2 begitu nah begitu aja teman-teman sedikit berbagi pengalaman melolos cucarowo usia 3 minggu bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman dan bagikan ke sesama penghobi di jauh selamat menikmati terimak ditemak